Intro Bismillahirrahmanirrahim Perkenaan rahmat Allah nih Beb Ini Muhammad yang jawab Iya tadi itu Itu kan Tadi anak tadi itu kan melakukan Berusaha terus Di akhirnya dia Diampuni sama Allah karena rahmatnya Allah tadi Seperti orang Yang Memutuskan silaturahmi Ini Kembali lagi Kok gak bisa Gimana ya Tidak sama Apa Maksudnya kan Dia kan sering pengajian Sering Ikut pengajian Mendatangkan majelis Karena Salahnya tadi Memutuskan silaturahmi Itu kan Tidak bisa masukkan Apa itu Orang itu Tidak mendapatkan rahmat Terima kasih Begini Kita ini Yang menjawab Di depan sini Hanya menghukumi Dengan hukum Dohirnya Paham hukum Dohirnya ya Kita gak ada hak Memutuskan orang Masuk neraka Atau masuk surga Kita menghukumi Dengan hukum Dohir Seperti yang dinaskan Oleh Rasul Perkara dia nanti Masuk neraka Apa surga Itu haknya Allah Bukan haknya kita Dan secara dohirnya Orang yang mati Memutus tali Silaturahmi Dakan dapat Rahmatnya Allah Perkara nanti Dimasukkan surga Itu urusannya Allah Dakan ada haknya Sama sekali Paham ya Berarti dia ketika Pengajian Bebel gak mau dengerkan Paham Kalau dia dengerkan Gak mungkin Memutus tali Silaturahmi Gak masuk apa-apa Pengajiannya berarti Berarti Bebel Apa terlalu Melihat sama badannya Terlalu Egonya terlalu tinggi Sehingga gak mau Minta maaf Kalau mau minta maafkan Sebentar Perkara nanti Orang gak mau maafkan Terserah Yang penting Dia sudah nyoba Tapi kalau minta maaf Jangan ngawur Saya minta maaf Kalau gak mau Ya wis Bukan gitu Minta maaf Yang halus Sungguh-sungguh Kalau minta maaf Ada orang Saya mau minta maaf Kalau kamu gak maafkan Ya gak apa-apa Sudah usah Bukan gitu Yang minta maaf Yang bagus Diulang berkali-kali Ya Berarti dia Apa Bebel Gak dengarkan Sama omongannya orang Nanti perkara dia masuk surga Ya Alhamdulillah Cuma ini kan Kita menjawabkan Dengan hukum Dohirnya Itu nanti Itu nanti Itu nanti perkara ini Dimasukkan surga Dibunuh Seratus orang Masuk ke surga Itu urusannya Allah Itu urusannya Allah Bukan urusan saya Ya Jangan ditanyakan lagi Saya menjawab Hukum Dohirnya Perkara mau dimasukkan Sama Rasulullah Nanti di surga Gak apa-apa Bahkan sampai Imam Hasan Al-Basri Ketika menunjukkan Besarnya Rohmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai dia berkata Saya ketika Mengetahui Besar rohmatnya Allah Seandainya Kata dia Seandainya Ya Yang membunuh Saidina Husin Bayangkan Membunuh Saidina Husin Membunuh Saidina Husin Cucuknya Rasulullah Kira-kira masuk Surga Ban Raka Membunuh Cucuknya Rasulullah Kira-kira Ya apa Kepalanya sampai Digantung sama Tongkat Dikelilingkan gitu Karena bangga Bisa bunuh Cucuknya Rasulullah Kira-kira gimana Surga apa neraka Katanya dia Seandainya masuk Surga Saya gak mau Masuk surga Karena gak akan Dilihat sama Rasulullah Ada apa Melibu surga Dipalingi sama Rasulullah Walau Palingan dari Rasulullah Itu lebih berat Daripada neraka Kata dia Tapi seandainya Masuk surga Itu tahu Dia karena Besarnya Rohmatnya Allah Ya Itu udah ada Urusan kita Jadi hukum Akhirnya Ya semoga Jika dirahmati Semoga saja Dirahmati Semoga saja Dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin berkatnya Duduk di majlis Apa semuanya Gak tahu Ya Wallahu'alam Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K.